Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Ini adalah sungai Ciliwung yang melintas di jembatan TB Simatupang, Jakarta Selatan Sejak lama sungai ini tidak menarik bagi gubernur-gubernur sebelumnya Untuk dijadikan lokasi sistem saringan sampah di perbatasan Jakarta Bahkan beton-beton yang berada di pinggir sungai Ciliwung, TB Simatupang ini Dibiarkan terbengkalai bertahun-tahun Nih lihat nih Sobat Jelajah Jakarta Sobat Jelajah Jakarta sebelum Anies jadi gubernur DKI Jakarta Saya sempat berkunjung ke lokasi Ciliwung di bawah jembatan TB Simatupang ini Ide sistem saringan belum terlintas sama sekali Hanya sebatas menjaga supaya air Ciliwung di sini tidak meluber ke jalan Ke rumah-rumah warga pada saat banjir datang Ini dia liputan saya Nah pemirsa saat ini saya tepat berada di pinggiran sungai Ciliwung Yang memang karena tidak banjir maka airnya surut ya Di sebelah sana itu ada tanda debit air Kenaikan-kenaikan air nanti pemirsa akan lihat Berapa ketinggian air yang paling tinggi dan paling rendah Pemirsa Jelajah Jakarta Nah seperti yang tadi saya infokan bahwa kali Ciliwung ini Surut karena memang beberapa hari ini tidak hujan dan tidak banjir Nah di belakang saya itu ada angka-angka dimana jumlah debit atau ketinggian air pada saat pasang Ya itu ada angka paling rendah ada 10 Ada 120, 140, 160, 180 sampai paling tinggi ada 200 Sudah tidak kelihatan lagi Mungkin sekitar 280 lah Ketinggian air Artinya di Ciliwung ini pernah mencapai sampai 280 Di tempat sini Sobat Jelajah Jakarta Minggu lalu di akhir pemerintahan sebagai gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhasil memproduktifkan sungai Ciliwung TBS Imatupang ini Dengan merealisasikan pekerjaan pembangunan sistem pengambilan Dan treatment sampah badan air melalui rekayasa sungai Ini adalah proyek pertama kali di Jakarta Bahkan pertama kali di Indonesia Ada penyaringan seperti ini Konsep perencanaan saringan sampah ini Hasil pembahasan bersama Institut Teknologi Bandung ITB Dan disepakati dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC Menurut Anies Ide untuk mencegat sampah di perbatasan ini Sebenarnya sudah terpikirkan ketika awal bertugas di Jakarta Hal ini karena banyaknya volume sampah yang menyumbat di pintu air manggarai Jakarta Selatan Kebanyakan berasal dari Hulu sebelum masuk ke Jakarta Sobat jelajah Jakarta tahu nggak Setiap hari ada 52 ton sampah yang diangkut dari sungai Ciliwung Bahkan sempat mencapai 360 ton Ketika hujan ekstrim pada tahun 2020 Wow Untuk merealisasikan pekerjaan pembangunan sistem pengambilan dan treatment sampah badan air melalui rekayasa sungai ini Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan anggaran dari APBD DKI tahun 2020 Senilai 195 miliar rupiah Jika tak ada arah melintang Proyek ini bisa tuntas sebelum akhir tahun 2022 Agar bisa mengantisipasi datangnya musim penghujan Anies berharap Saringan di sungai Ciliwung segmen TBC Matupang ini Bisa mengendalikan sampah untuk tidak masuk ke dalam kota Air yang masuk ke Jakarta melalui sungai Ciliwung sudah berupa air yang relatif bersih Wah keren banget nih pasti Sobat jelajah Jakarta demikian episode kali ini Semoga bermanfaat Saksikan terus informasi di channel jelajah Jakarta ini Wassalamualaikum Wr Wb